Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga teman-teman kita dari SD15 sudah mulai hampir selesai ya, ada yang sudah hampir finish, silahkan dilanjutkan lagi. Nah disini kita akan warnai bagian rumputnya, bagaimana caranya supaya ada perbedaan sedikit dengan warna rumput pada bagian atas. Jadi kita bisa menambahkan sedikit warna kekuningan seperti ini. Nah kalau teman-teman pernah melihat yang namanya rain bau atau pelangi, nah disini bisa dilihat karya-karya ini untuk karya kita hari ini kita gunakan warna yang ada di pelangi ya. Pool warna, ada pera kuning, hijab biru, ungu, ada semua disini. Nah ini salah satu teknik pewarnaan yang bagaimana kita membuat gambar sederhana itu menjadi karya yang menarik dan enak dilihat. Ini kalau teman-teman mungkin kalau tadi di awal kita temanya adalah bukit kandis atau menggambar bukit kandis. Mungkin kita hanya buat bulatan seperti gambar bukit saja, tetapi kalau kita warnanya hanya dominan hijau semua itu akan terlihat kurang menarik. Makanya disini karya tampilkan dengan warna-warna rainbow ya, atau semua warna yang ada di pelangi, itu kita masukkan unsurnya disini. Dan itu sangat cocok untuk karya-karya siapannya landscape atau pemandangan alam. Nah seperti ini teman-teman. Oke kita tambahkan warna coklat untuk bagian ada jalan disini, jalan. Kemudian, nah ada daun bagian depan, disini kita harus lebih kuatkan karena posisinya lebih dekat ya. Jadi kalau lebih dekat itu kita harus buat warnanya lebih kuat. Di sini karya tambahkan warna ke ungu, karena belum ada warna ungu yang muncul. Makanya kita warnai warna ungu tebal pada bagian ini. Jadi ini salah satu penutup gambar, penutup maksudnya dia sebagai bingkai, bingkai yang ada di bagian tepi bawah. Jadi teman-teman, untuk membingkai suatu gambar itu tidak harus kita garis, tapi cukup dengan pembatasan dengan warna. Seperti ini kita berikan warna gelap pada bagian tepi gambar, itu sudah terlihat sebuah garis bingkai. Tanpa kita sadari, kita sudah membuat garis bingkai. Nah selanjutnya kita warnain untuk warna pondokan, itu biasanya terbuat dari kayu. Yang kita campur dengan warna kekuningan. Kemudian dindingnya biasanya dari kayu juga, terbuat dari kayu juga. Oke bisa dilihat teksturnya bermain di sana. Kemudian kita warnain warna hijau untuk dasarnya. Dan warna hijau muda untuk warna dari pohon pisangnya. Ini cukup cantik dilihat ya untuk warnanya. Nah sebelah sini mungkin kita imbangin saja dengan warna ungu tadi. Kita tambahin warna keunguan di sini. Ayo teman-teman, semangat untuk SD15 dari Bungkulu Tengah. Nah, akan dilanjutkan pewarnaannya. Yang kita angkat sekarang adalah wisata yang ada di daerah Bungkulu Tengah teman-teman, yaitu Bukit Kandis. Yang kita buat dalam bentuk karya ilustrasi. Oke, kalau sudah seperti itu kita tambahkan, yaitu batang pohonnya yang coklat. Seperti biasa, kita menikmati warna coklat. Oke, dan sekarang kita tutup warnanya dengan warna hijau pada bagian tepi. Kita gradasikan sedikit dengan warna hijau muda. Nah, teman-teman. Gimana? Sudah selesai. Oke, teman-teman. Yang di studio masih mengerjakan, silakan dilanjutkan lagi. Untuk gambar kita hari ini dengan tema kita, yaitu Bukit Kandis, sudah selesai. Baiklah pemirsa ada di rumah. Kita sudah menggambar dengan tema kita, yaitu Bukit Kandis. Yang jadinya seperti ini, kita sudah memulai dari awal sketsa sampai ke tapuwarnaan. Tetap saksikan terus acara kita setiap minggunya. Anak ceria karena kita punya teman-teman yang menarik setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye. Boleh dadadadadu, dadadadu, dadadak kamera. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.